PT. Perusahaan Listrik Negara PLN siap mengoperasikan Barge Mounted Power Plant, PMPP, atau pembangkit listrik terapung berdaya 60 MW yang dibuat di perusahaan kalangan PT.PAL Indonesia. PLN melalui anak perusahaan PT. Indonesia Power sejak awal tahun 2020 lalu, membesan 3 unit pembangkit listrik terapung ke PT.PAL Indonesia dengan total daya 150 MW. Masing-masing, 2 unit diantaranya berdaya 60 MW serta 1 unit berdaya 30 MW. Menurut Jack Wall, semestinya 3 unit pembangkit listrik terapung tersebut masing-masing selesai dikerjakan selama 15 bulan. Namun, pandemi virus corona COVID-19 mengakibatkan pengerjaannya molor. Pada Jumat 28 Januari, PT.PAL baru menyelesaikan 1 unit yang berdaya 60 MW. Pembangkit listrik terapung pertama kuatan Indonesia yang diberi nama PMPP Nusantara I itu akan dioperasikan di Ambon, Maluku, menggantikan kapal pembangkit listrik Karadenis milik Turki. Hari ini adalah sail away ke daerah tujuan yaitu di daerah mana, yaitu daerah Kepulauan di sana. Dan apabila diperlukan, kita bisa memindahkan pembangkit yang mobil ini ke daerah manapun desa Antero Nusantara. Nah, untuk itu, maka PMPP ini kita namai PMPP Nusantara I. Sesampainya di Ambon, Maluku, PMPP Nusantara I, nantinya masih harus menyelesaikan proses penyambungan sistem ke darat, yaitu untuk pipa bahan bakar, gas, dan listrik. Kemudian, setelah semua terhubung dengan baik, dilakukan pengujian atau commissioning demi memastikan listrik benar-benar dapat digunakan. Selanjutnya, dilakukan interkoneksi dengan syaringan di daratan wilayah Ambon dan sekitarnya. Seluruh proses tersebut ditargetkan rampu hingga akhir Maret 2022. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasulo, Kantor Berita Antara, mewarna. Terima kasih telah menonton!